Hai, saya Agus Setiawan dan kali ini kita akan masuk ke segmen Anda bertanya, saya menjawab. Sekarang di tangan saya ada sekitar 63 pertanyaan. Ada pertanyaan yang serupa dan mungkin ini adalah pertanyaan Anda juga. Selamat malam Pak Agus, saya mengalami kesulitan dalam konsentrasi saat membaca. Bagaimana caranya agar saya dapat konsentrasi dalam jangka waktu yang panjang? Oke, Pak Fahri. Kemudian ada Ibu Yanti. Siang Pak Agus saya mau tanya bagaimana Iham melakukan baca kilat? Terus bisa konsentrasi penuh alias bisa mengerti dan ingat. Lalu bisa selesai membaca buku. Saya sama dengan Pak Agus suka beli buku tapi masih banyak buku yang belum kebaca. Lalu terkadang lagi baca di pertengahan saya tinggal. Saya ingin sekali minat baca saya sangat tinggi dan terima kasih Pak Agus atas perhatiannya. Kemudian Pak akhir-akhir ini saya udah gak pernah lagi yang namanya belajar ataupun membaca lagi. Ketika saya mulai membaca, sekitaran 5 menit saya udah mulai bosan lagi. Jadi apa yang harus saya lakukan agar saya bisa belajar kembali dan membaca supaya saya bisa memahami apa yang setelah saya baca Pak. Oke, dan masih ada sekitar 10 pertanyaan serupa yang membahas tentang bagaimana supaya saya bisa membaca tidak bosan. Bagaimana supaya saya bisa membaca full konsentrasi. Apakah ini pertanyaan Anda juga? Nah, saya akan menjawab secara prinsipnya. Saya tidak akan memberikan tips kepada Anda. Karena tips itu cuma ranting-rantingnya. Yang paling penting adalah prinsipnya. Mari kita mulai dengan definisi. Yang namanya tidak konsentrasi itu berarti Anda sedang melakukan A dan Anda mikirin B. Makanya kita gak konsentrasi. Dari definisi ini kita bisa mengarahkan pemikiran kita ketika kita melakukan A, kita mau memikirkan A. Nah, bagaimana kita fokus? Artinya bagaimana kita melakukan A dan memikirkan A berikut caranya. Pertama, kita harus punya tujuan yang jelas. Kita harus punya tujuan yang jelas. Dalam membaca buku, dalam bekerja, dalam melakukan hal apapun Anda harus punya tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas itu berarti Anda jelas Anda sedang mau melakukan apa. Dampaknya dalam kehidupan Anda apa. Kalau perlu Anda memasukkan unsur-unsur yang emosional. Yang membuat Anda melibatkan emosi Anda untuk bisa melakukannya. Oke. Prinsipnya begini Bapak Ibu. Kita memiliki otak yang luar biasa. Kapasitas otak kita siap untuk bisa konsentrasi melakukan hal apapun yang kita inginkan. Oke. Contohnya seperti ini. Waktu kita bermain game. Atau kita nonton film. Atau kita nonton sinetron. Atau apapun yang Anda sukai. Apakah Anda sulit konsentrasi? Tidak bukan? Nah bedanya apa ketika Anda main game atau nonton film. Dan Anda buka sosial media. Anda full konsentrasi kesana sampai 2 jam. Versus Anda baca buku atau baca apapun yang membangun diri Anda. Dan Anda tidak konsentrasi. Bedanya adalah pada saat Anda nonton film, main game, buka sosial media. Anda mendapatkan feedback yang cepat. Ketika Anda melakukannya, Anda dapat feedback. Anda feel good. Anda mencapai sesuatu dalam kehidupan Anda. Dalam hidup Anda. Anda merasakan sesuatu. Oke. Sedangkan dalam baca buku. Baca buku itu efeknya tidak langsung instan. Artinya Anda selesai membaca. Anda merasakan wawasan Anda bertambah. Anda merasakan kemajuan dalam diri Anda jika Anda melakukan dengan tepat. Dan Anda bisa menerapkan isi buku itu dalam kehidupan Anda. Itu butuh proses yang panjang untuk mendapatkan feedback. Karena membutuhkan proses yang panjang dalam mendapatkan feedback. Maka Anda perlu membuat sebuah tujuan yang sangat jelas pada saat Anda mau melakukannya. Oke. Kan kita tidak membedakan otak kita. Ketika kita lagi main game, kita tidak mengganti otak kita dengan otak games. Kita tidak mengganti otak kita dengan otak nonton. Kita tidak mengganti otak kita dengan otak sosial media. Dan kita tidak mengganti otak kita dengan membaca. Kita menggunakan otak kita yang sama. Artinya kemampuan konsentrasi kita sama. Seperti yang disampaikan oleh George A. Miller pada penelitiannya tahun 1956 di Princeton University. Beliau mengatakan bahwa kapasitas pikiran sadar kita itu bisa memproses 5 sampai 9 hal per detik. Itu setara dengan 60 sampai 80 ribu buah pikir sepanjang 24 jam. Artinya kapasitas pikiran sadar kita luar biasa. Tidak ada alasan kenapa kita tidak bisa konsentrasi melakukan sesuatu. Jadi karena dia memiliki fast feedback loop pada saat kita melakukan hal-hal yang kita sukai. Berarti tidak sulit buat kita untuk memberikan konsentrasi penuh. Sedangkan pada saat membaca kita tidak mendapatkan feedback yang cepat. That's why kita harus sengaja menciptakan tujuan yang jelas. Karena tujuan akan membuat kita fokus. Tujuan yang emosional yang membangkitkan gairah akan membuat kita semakin memberikan energi dan perhatian yang tepat pada apa yang sedang kita lakukan. Jadi itu yang pertama. Kita harus punya tujuan yang jelas. Yang kedua adalah kita melatih being present. Being present berarti Anda hadir sepenuhnya. Tubuh Anda di sini. Pemikiran Anda di sini. Melakukan satu hal saja. Jadi melatih hal ini being present adalah tantangan kita. Di zaman sosial media ini dimana kita dengan mudahnya diganggu oleh notifikasi, oleh sosial media, oleh segala hal. Kita sangat rentan dengan gangguan ini sehingga pikiran kita lompat-lompat. Itu yang membuat kita sulit konsentrasi. So apa yang harus kita lakukan? Slow down. Being present. Melakukan satu hal satu waktu. Pada saat Anda sedang ingin membaca buku, matikan notifikasi. Bikin not disturb. Bikin silent mode. Sehingga Anda tidak terganggu. Berikan 100% perhatian Anda. Being present adalah kuncinya. Dengan melakukan dua hal ini, Anda tidak akan memikirkan A sambil melakukan B. Anda tidak akan melakukan A sambil mikirin yang B. Dan ini butuh latihan karena kita tidak langsung mendapatkan feedback loop terhadap kegiatan yang sedang kita lakukan. Kita perlu melatihnya. Sedangkan main game tadi kita dapat feedback loop yang cepat sehingga kita terus menerus mengarahkan perhatian kita. Memberikan perhatian penuh dalam melakukan hal tersebut. Jadi pertama Anda perlu menyadari bahwa Anda punya kemampuan konsentrasi yang baik-baik saja. Anda punya kemampuan yang luar biasa dalam memberikan konsentrasi. Anda hanya tidak men-channelkan, menyalurkan ke satu sumber saja. Ke satu hal saja. Itu yang harus kita lakukan. Berikutnya jika Anda ingin meningkatkan konsentrasi Anda. Pertama, percaya bahwa Anda memiliki kemampuan konsentrasi yang luar biasa. We all do. Kita semua punya itu. Yang kedua, buat tujuan yang jelas. Set bahwa saya akan memberikan perhatian penuh dalam melakukan ini karena tujuan saya ini. Dan yang ketiga adalah being present. Anda hadir sepenuhnya melakukan satu hal, satu waktu. Dengan demikian konsentrasi kita akan meningkat. Jika Anda punya pertanyaan lain yang ingin saya jawab di video yang lain, sampaikan di komentar pertanyaan-pertanyaan Anda. Saya akan memilih pertanyaan Anda untuk dibuatkan video yang berbeda untuk membantu Anda. Sampai bertemu di segmen Anda bertanya, saya menjawab yang berikutnya. Jika Anda suka dengan video ini, silakan share supaya semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Sukses selalu untuk Anda. Terima kasih telah menonton!